Selanjutnya berwisata kuliner di Yogyakarta memang kurang pas rasanya jika tidak mencicipi makanan yang berbau kambing seperti sate kelatak misalnya. Anda bisa datang ke Bantul untuk mencicipi nikmatnya sate kambing pada pukul 7 pagi. Tapi jika belum puas dengan sate kambing yang Anda bisa mencicipi kuliner langka dan uniknya lainnya, yaitu bacem kepala kambing. Anda penasaran? Berikut liputan selengkap ya. Inilah warung sate Pak Meyed. Warung sate yang berlokasi di jalan Barongan Sanggerahan, Canden, Bantul, Yogyakarta ini sudah buka pukul 7 pagi. Wah, pagi bener ya jualan sate. Meski memiliki waktu buka yang berbeda dari pedagang sate umumnya, warung sate Pak Meyed tak pernah sepi pembeli. Di sini sate dan tongseng kambingnya juara, paling favorit dan terkenal. Ini karena daging kambing yang dipakai adalah daging kambing muda. Jadi dagingnya empuk, gurih, dan mengandung sedikit lemak. Selain rasanya yang enak, penikmat sate kambing di sini tak perlu repot menarik sate dari tusuknya, karena tusuk sate sudah dilepas jadi tinggal santan. Selain menu sate, menu lain yang sayang untuk dilewatkan adalah tengkleng. Meski isinya hanya tulang kambing yang berbalut sedikit daging, tapi tengkleng ini rasanya tidak mengecewakan. Untuk satu porsi sate kambing dan tongseng cukup membayar 15.000 rupiah, dan untuk tengkleng 10.000 rupiah per porsi. Selain sate, kuliner yang terbilang unik dan langka ini juga patut untuk dicoba. Jika biasanya tahu tempe dibacem, tapi kali ini yang dibacem kepala kambing. Wah, gimana ya rasanya? Kuliner Bacem Kambing milik Haji Sukirman yang sudah 40 tahun berdiri ini terletak di Jalan Kaliurang, tepatnya belakang pasar Kolombo, Yogyakarta. Untuk proses memasaknya, terlebih dahulu kepala kambing yang telah dicuci hingga bersih, dan dibuang bulunya, dibelah menjadi 4 bagian. Lalu direbus selama 2 jam dengan bumbu bacem seperti bawang merah, ketumbar, daun salam, laos, garam, gula, dan asam jawa. Setelah daging matang, daging diiris dan digoreng panas-panas. Lalu hidangkan dengan gua rempah manis pedas yang akan menggoyang lidah. Hmm, untuk menikmati kuliner langka ini, Anda cukup membayar 30.000 rupiah. Selamat mencoba! Tim Reportasi